Halo teman-teman, selamat datang di Venus Channel. Di sini saya akan cerita tentang kisah Prabu Siliwangi beristri makhluk halus. Let's check it out! Prabu Siliwangi, sang penguasa kerajaan pajajaran konon, memiliki ratusan istri, dan banyak keturunan. Beberapa sumber sejarah menyebut Prabu Siliwangi memiliki 151 istri, dan ada yang berasal dari makhluk halus. Dari istri, istri itu ada beberapa yang teridentifikasi sejarah dari berbagai versi catatan sejarah, dan ada yang tidak. Sejumlah istri Prabu Siliwangi itu ada yang memiliki paras wajah cantik, tetapi konon ada yang berasal dari makhluk halus. Istri itu, konon bernama Rasiluman dengan tujuh anak yang dimiliki dari bangsa makhluk halus ini. Sebagaimana dikisahkan pada buku, Juwa Osan Babat Galuh dari Prabu Ciumwanara hingga Prabu Siliwangi Naskah Raton Kas Puhan Cirebon, terjemahan Aman N. Wahju. Selain itu, Prabu Siliwangi juga masih banyak istri lagi mulai dari Putri Sindangkasih. Putri Sindangkasih konon dahulu memeliharanya sejak masih belia yaitu Putri Rarasigir dari Sindangkasih telah menjadi jodohnya Sang Raja, dikenal sebagai Nyai Mbok Agung yang mempunyai anak laki-laki bernama Raden Sangkaki, anak dalem yang ada di bumi pajajaran. Panawangi juga dikisahkan menjadi istri Prabu Siliwangi. Dari perkawinan keduanya, Prabu Siliwangi mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Munding Dalem. Munding Dalem kemudian kawin dengan putri dari Tejasuka yang bernama Putri Pamrat Sari. Istri berikutnya dari Prabu Siliwangi yakni Maraja Cinta, dari perkawinannya memiliki anak bernama Sang Hyang Medang Rasa dan Medang Kamamanga. Sementara dikisahkan Maraja Larang yang merupakan titisan Kidang Pananjung yang dari Ratu Lawang, juga pernah dipersunting oleh Prabu Siliwangi. Dari Maraja Larang, mempunyai anak bernama Ratu Widayaka Sakti. Ratu Widayaka kemudian mempunyai anak bernama Prabu Resik di Raja Polah Purinya. Saselawangi diketahui juga menjadi istri dari Prabu Siliwangi berikutnya. Dari Saselawangi memiliki anak bernama Sang Hyang Tular, di mana menurut Naskah Merta Singa bernama Sang Hyang Tubur, di Panem Bom Purinya. Ada pun dari istri Prabu Siliwangi yang bernama Ratna Yumaniku Milang mempunyai anak bernama Sang Hyang Jampana di Ratu Lawang Purinya. Prabu Siliwangi juga disebut pernah menikah dengan Dewi Pergilayarang Sari, mempunyai anak bernama Sang Hyang Miraga Sakti. Sang Hyang Miraga mempunyai anak bernama Ratu Puntang yang bertapa di puncak Gunung Madesukma, sehingga dipanggil namanya yaitu Sang Hyang Batara Larang. Ratu Puntang ini konon kemudian mempunyai tiga anak yakni Pernalarang, di Ratu Ruyuk Purinya, Anggalarang Anom, yang berkedudukan di Ratu Wangi, dan Prabu Jaya Papuan, di Jumajang Purinya. Ada pun dari istri Prabu Siliwangi yang dikasihi, Karangsari Rasa, mempunyai dua orang anak yang bernama Prabu Liman Sanjaya yang tinggal di Sundalarang, dan Liman Saputra yang tinggal di Limbangan. Istri berikutnya yakni Buniwati Raras, dan menurunkan anak bernama Ratu Pramana. Dia memberi istri putri dari Raja Galung. Ratu Pramana itu lalu menurunkan anak bernama Suhunan Jaratna di Cipinaha. Istri Ratu Pramana adalah anaknya Suhunan Medal Agung, yang melahirkan anaknya bernama Suhunan Raja Malaka yang tinggal di Cihau. Adiknya laki-laki yang dipanggil Prabu Pramana, Dipati yang tinggal di Cangkuang. Terkenal kemudian sebagai Prabu Pramana Dipati atau Dipati Cangkuang ini, yang nanti adik perempuannya yang bernama Ratu Kaunganten Ramadewa itu, kelak menjadi istri dari Sunan Gunung Jati. Kemudian Dipati Cangkuang itu mempunyai anak Ratu Pananten Ramadewa namanya, dipanggil juga dengan nama Sang Hyang Susunan Ranggalawe yang tinggal di negara Timbanganten. Penguasa pajajaran ini juga diceritakan pernah mempersunting Rumsari Ganda, itu menurunkan anak bernama Sang Hyang Ageng yang tinggal di Setularan Sang Hyang Ageng mempunyai anak bernama Sang Hyang Mayak, di Cilutung tinggalnya. Sang Hyang Mayak mempunyai anak dalam Narasingal di Kajaksan Karbon yang kemudian pindah ke Kanci, dan mempunyai anak bernama Dalam Nayagati di Sundha yang tinggal di Ngenher, yang dipanggil Ki Dipati Cangkaang namanya yang terkenal di Ngenher. Rara Siluman Konon menjadi istri Prabu Siliwangi dari Bangsa Makhluk Halus. Prabu Siliwangi Konon dianugerahi tujuh orang anak mulai dari Ki Sangulara namanya, yang gaib di Tunjung Bang, Ki Diriwengi diragam tinggalnya, Ki Kuyuk yang berada di Gua Upas, dan Ki Kamalarang yang berada di Ngonom. Selanjutnya, Ki Maya Dewata yang berada di Malakbok, serta Ki Daluengi yang berada di Gua Sancang sebagai tempat. Adapun dari istri Prabu Siliwangi yang dikasihi, Sri Inten gaibnya, yaitu Sungai di Gua Pajajaran. Bancana, itu memperoleh tiga anak yaitu Munding Sari, Sang Hyang Sumur Agung, dan Sang Hyang Wirun. Padnalarang juga konon pernah menikah dengan Prabu Siliwangi, dan memperoleh lima orang anak laki-laki. Kelimanya yakni Sang Hyang Sumur Bandung, Sang Hyang Topasri, Sang Hyang Babak Panyarang, Sang Hyang Cimara, dan Sang Hyang Ciagus. Keturunungsi merupakan istri Prabu Siliwangi yang teridentifikasi. Dalam babat lain, ia bernanarat nasih, memiliki anak laki-laki bernama Sang Hyang Kuntebuyeng, kemudian mempunyai anak Prabu Layapakuan. Kemudian Prabu Siliwangi juga konon pernah menikahi Mayang Karuna. Pernikahannya memiliki anak bernama Guru Gantangan, yang dipanggil Rangga Mantri, Puspawangi, atau Raja Purana. Kemudian mempunyai anak Prabu di Pakuan, dan Susunan Wanaperi di Talaga. Susunan Wanaperi mempunyai anak bernama Sunan Parung. Adapun Sang Hyang Lingga Pakuan, mempunyai anak Pandahan Aji dipanggil Maraja Seda, atau juga disebut Raja Kasturi, yang kemudian mempunyai anak Bundin Jaya, yang tinggal di Manhal. Kemudian Pandahan Aji menikah dengan anaknya Lembualas, yang kemudian mempunyai anak Ki Dipati Ukur Tua, Sang Dea Saraden Sri Gading juga diceritakan pernah. Menikah dengan Prabu Siliwangi dan, memiliki anak, bernama Sang Hyang Surakarta yaitu Bojakerta. Satunya lagi anak laki-laki dari istri Ampilan, yaitu yang bernama Raja Wiwara, di Majalakang tinggalnya. Ratu Gumilang menjadi istri Prabu Siliwangi berikutnya, dan memiliki anak bernama Sunan Tambliang. Konon anak laki-laki ini tinggal di Gunung Licin. Berikutnya Arumgada Wayang Sari juga dikisahkan pernah dinikahi Raja Kerajaan Pajajaran ini. Dari pernikahannya dengan Arumgada Wayang Sari Konon, dikarunia anak bernama laki-laki bernama Suhunan Cipta Lewi yang tinggal di Kaung Ngora. Sementara itu, tiga anak laki-laki yakni Gajah Tapa Dalem Dipawenang, Ratu Karah, dan Bahatara Resik Putri, berasal dari istri Prabu Siliwangi bernama Sri Tanduran. Patnawati Raras merupakan istri yang kesekian dan memberinya dua anak yaitu Angga Mantri dan Raden Sadang Larang. Istri Prabu Siliwangi yang paling menarik tentu Nyi Subang Karancang, atau dalam catatan sejarah lain disebut Nyi Subang Larang. Konon ia berasal dari negara seberang yakni Singapura. Sosoknya memiliki kecantikan luar biasa, sehingga menarik hati Prabu Siliwangi. Meski demikian, sang istri ini konon memiliki keyakinan berbeda dengan Prabu Siliwangi, karena memeluk agama Islam. Pernikahannya dianugerahi tiga anak, satu laki-laki bernama Prabu Cakrabuana, di tengah anak perempuan bernama Rarasantang dan bungsunya anak laki-laki bernama Kiraja Sangara. Sayang ketiga anak ini akhirnya meninggalkan Istana Pajajaran, di mana Rarasantang diambil istri oleh Raja Mesir dan tinggal di sana. Dari Rarasantang pula lahirlah Syarif Hidayatullah, yang kelak menjadi salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa bernama Sunan Gunung Jati. Anak Prabu Siliwangi yang teridentifikasi sebagaimana dari babat dari naskah keraton kesepuhan cirbon istrinya bernama Dampu Awang. Konon dari perkawinannya dengan Dampu Awang, Prabu Siliwangi diberi anak perempuan bernama Balilayaran.